Intro Adu mulut sampai terlontar kata cerai Anang Hermansiabak sudah tak sanggup dengan Ashanti Sampai benting pintu, akhirnya kita Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini 10 tahun menjalani mahligai rumah tangga bersama Pasangan Anang Hermansiabak dan Ashanti nampak selalu menunjukkan keharmonisan Dan juga keromantisan Kebahagiaan pernikahan mereka makin bertambah setelah dikaruniai dua anak Namun perjalanan pernikahan mereka yang sudah berjalan selama suatu dekade itu Tak selalu berjalan mulus Anang dan Ashanti mengaku justru kerap terlibat konflik Bahkan pernah sampai cek cok hebat Yang menyebabkan keduanya nyaris berjerai Hal itu sempat diungkap Anang Hermansiabak dan Ashanti dalam tayangan youtube Daniel Mananta Network Pada beberapa waktu lalu Keduanya pun menceritakan momen perjek cokan panas itu terjadi Rupanya itu berlangsung saat beberapa hari menjelang hari bahagia pernikahannya Akibat perjek cokan dan adu mulut tersebut Anang dan Ashanti Bahkan sempat nyaris gagal untuk mengikat cintanya dalam pernikahan Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah Malam itu kita mau cerai Lah kawinnya belum kok mau cerai Ungkap Anang Ashanti pun langsung mencoba menjelaskan pengakuan Anang tersebut Menurutnya saat itu hubungan keduanya sudah di ujung tanduk dan ayah Aurel Sudah ingin berpisah dengannya Ini kan sedang ini Lah nikahnya belum kita berdua waktu itu ngomong Udah kita cerai aja lah kapan nikahnya Ibu Anang Mendengar pengakuan tersebut Daniel Mananta langsung mendadak diam karena terkejut Ia tak menyangka acara pernikahan Anang dan Ashanti yang sempat dipandu olehnya Ternyata sempat ada perjek cokan hebat sebelumnya Tak sampai disitu Ashanti juga membeberkan bahwa pintu hotel turut terkenal imbas Dari perseteruannya itu Pasalnya Anang sempat melampiaskan kekesalannya dengan membanti keras pintu hotel Bahkan sampai mengungkapkan tak ingin bertemu lagi dengan Ashanti Itu kita pas mau resepsi berantemnya udah gila-gilaan aku Ashanti Itu pintu hotel gak tau denger atau enggak itu dibanting jedar Udah gak usah ketemu aku bilang gitu Terus kita harus bersanding berdua di resepsi ucap Ashanti Dan beruntungnya sebelum acara resepsi dimulai Keduanya akhirnya mencoba meredam emosi masing-masing Baikannya gara-gara gue pegel kelamaan terus dia Anang Hermansyah kasihan dia gue Akhirnya kita baikan kata Ashanti Ashanti stres berat pagi-pagi buta dipaksa Anang terjadi 10 tahun lalu Syar ini tak ada apa-apanya Ashanti pernah begitu tertekan menghadapi suaminya Anang Hermansyah Ada rahasia yang nyaris tak pernah diceritakan Ashanti sebelumnya Saat awal-awal baru mengenal Anang Hermansyah Ashanti rupanya sudah dibuat stres Tekanan itu bukan hanya mempengaruhi Ashanti secara mental tetapi juga fisik Ternyata sikap Anang Hermansyah terhadap profesional pekerjaan memang tak diragukan Kejadian 10 tahun lalu membuka pula penilaian Anang Hermansyah terhadap dua wanita di hidupnya Bukan Chris Dayanti karena sudah lama Anang Hermansyah memutuskan menikah Sosok yang sejak awal membuat Anang penasaran adalah Ashanti dan Syahrini Anang Hermansyah diketahui mengait keduanya jadi rekan duet Pada akhirnya Anang Hermansyah menjatuhkan pilihan pada sosok Ashanti Namun tak banyak yang tahu bahwa ternyata Ashanti harus menghadapi kesulitan amat para di hidupnya Mengagumi sosok Ashanti Anang Hermansyah pun tak segan membongkar awal pertemuan mereka dulu Siapa sangka jika Ashanti terang-terangan mengaku jika dirinya sempat stres bernyanyi dengan Anang Hermansyah Dulu aku baru-baru nyanyi sama kamu aku udah stres banget Terang Ashanti dikutip dari tribunjatim.com Bukan tanpa sebab rasa stres itu muncul saat dirinya dituntut bekerja profesional Dan bangun di pagi buta untuk bernyanyi Sempat merasa stres dengan momen pertemuan dengan Anang Hermansyah Ashanti kini hidup bahagia dengan sang suami Sebelum duet dengan Ashanti Anang Hermansyah lebih dahulu memiliki rekan duet yakni Syahrini Apalagi Syahrini memang rekan duet Anang Hermansyah sebelum Ashanti Sukses merilis single bareng Anang Hermansyah Nama Syahrini pun kian melambung Nama sayang setelah namanya meroket Syahrini memilih untuk bersolo karir Tak beda dari Syahrini Ashanti dulu juga rekan duet dari Anang Hermansyah Sampai akhirnya pasangan duet tersebut memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangganya hingga saat ini Sama-sama pernah bersama dengan Anang Hermansyah Ayah Aurel tersebut membandingkan Ashanti dengan Syahrini Ternyata menurut mantan suami Chris Dayanti itu Syahrini sangat berbeda dari Ashanti Pernyataan Anang Hermansyah tersebut terlontar saat dihipnotis oleh Uyakuya Lantas Uyakuya pun melontarkan beberapa pertanyaan pada Anang Hermansyah Pertama Uyakuya bertanya alasan Anang memilih untuk melambungkan hati pada Syahrini Anang Hermansyah pun memberikan pujian pada Ashanti Jika istrinya itu sosok yang baik Baik-baik banget kata Anang Hermansyah 10 Tahun Menikah Ashanti Bongkar Sisi Romantis Dari Anang Pernikahan pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah saat ini sudah menginjak usia 10 tahun Selama 10 tahun menjalani biduk rumah tangga tentu ada banyak tantangan Yang gerak dihadapi oleh pasangan yang telah dikaruniai dua orang anak ini Salah satu hal yang membuat rumah tangga mereka langgang hingga kini rupanya lantaran Dari sisi romantis dari masing-masing Bahkan Ashanti mengaku kerap diperlakukan secara romantis oleh suaminya Meski keromantisan Anang bukanlah sesuatu yang terbilang sweet Mungkin dia romantis dalam sikap itu enggak Enggak ada kayak yuk dinar ngasih bunga enggak ada ujar Ashanti Ashanti lantas menceritakan sikap Anang sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab Ketimbang memberikan bunga sikap itu justru dinilai Ashanti Sebagai bentuk dari sisi romantis seorang Anang Hermansyah Tapi dari awal aku menikah sampai hari ini dia ada sama aku Tanggung jawab dia kerja keras dan cara dia selalu ada di garda terdepan buat kita Lanjut Ashanti Itu suatu keromantisannya yang berbeda lagi dari aku tambahnya Selamat menikmati